kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas untuk plugin layanan sistem terbaru ya kita coba lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak di game boosternya ini kayaknya terlalu terang guys kita coba normalkan nah seperti ini kita coba nanti lihat di game boosternya apakah ada perubahan atau tampilan teman-teman baru biasanya saya saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk update plugin layanan sistem itu biasanya ada perubahan di sini nah kalau misalkan yang sudah aktif di bagian custom atau GPU settingnya ada perubahan di sini sebelumnya ini cuman di 60fps aja cuy Nah setelah update ke versi terbaru itu ini bisa naik menjadi 120fps bahkan yang sudah support 144fps itu bisa sampai ke 144fps untuk di bagian laju bingkai nya cuy seperti itu ya Nah oke di sini langsung saja kita akan coba upgrade kita lihat nanti apakah ada fitur baru atau tambahan baru di game boosternya sekaligus nanti kita coba lihat di bagian pengaturan apakah ada yang baru juga atau tidak cuy ya karena plugin layanan ini tuh yaitu bisa merubah ataupun bisa ada perubahan untuk di security karena addons plus ataupun apa ya pelagiin tambahan lah untuk aplikasi security itu teman-teman ya udah benar paham nih Oke langsung aja disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasi pelagiin layanan terbarunya temen-temen temen disini saya sudah berhasil install ya untuk pelagiin layanan sistem versi terbarunya temen-temen ya Nah di sini bisa lihat dia lolos tes keamanan jadi ini aplikasinya aman cuy seperti itu ya Oke kita back dulu aja kita keluar dulu kita bersihkan resen aplikasinya temen-temen ya Nah di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan kita coba lihat di bagian setelan tambahan untuk di fitur spesial ternyata masih sama temen-temen ya nggak ada perubahan kita coba lihat untuk di bagian baterai di baterai ini masih versi yang sebelumnya ya kita sudah update ke security terbaru dan ini berubah tampilannya di sini saya coba gunakan mode seimbang aja cuy gitu ya Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat ke atas lagi tampilan settingannya setting di 120fps ya oke lanjut teman-teman kita langsung lihat di game boosternya seperti apa nanti sekilas juga kita coba lihat untuk dibilang sisinya dibilang sisinya seperti apa apakah ada perubahan atau tidak cuy langsung aja kita masuk ke dalam game turbo Oke kita coba lihat di sini untuk di bagian custom dia nggak kereset ataupun nggak hilang di sini temen-temen ya kita coba lihat untuk di bagian setting terlebih dahulu ya Oh sorry malah tambah ya kita coba ke bagian setting di bagian setelan umum game turbo pintasan dalam permainan rekomendasi konten ini semuanya diaktifkan ya default kalau bisa sih rekomendasi konten sebaiknya enggak usah diaktifin cuy seperti ini di mode performa di sini untuk pengoptimalan performa di sini ternyata mati dan memang sih biasanya di sini saya matikan cuy kenapa karena kalau misalkan ini aktif biasanya akan ngelimit performance itu sih yang penting di sini kita non-aktifin aja ya temen-temen ya bisa dicoba lah di smartphone temen-temen ini jangan diaktifin pasti nanti nggak kelimit performanya ya oke bonus itu mah untuk informasinya untuk di sini kita aktifkan juga nah seperti itu temen-temen ya kemudian kita coba lihat untuk di bagian customnya untuk di bagian custom karena si Poco S3 NFC ini ya maksimal di 120 fps jadi di sini hanya bisa sampai ke 120 fps aja cuy gitu ya Nah kemudian disini kita coba lihat lagi untuk di settingan yang lainnya temen-temen ya Nah kita coba lihat di settingan yang ini Oke ini warna biru ya teman-teman jadi sedikit susah fokus untuk kameranya Nah seperti ini untuk disini enggak ada perubahan temen-temen ya ini aman ya untuk mode pro memang enggak adalah teman-teman ya karena sesuai dengan kasta dari smartphone-nya kelas F itu biasanya ada kelas emi juga ada rata-rata sih di Redmi atau Poco mid-range itu memang seperti ini cuy gitu ya Nah oke jadi seperti itu dan ini berarti masih sama dengan versi sebelumnya ya untuk plug-in layan sistem ekor 57 yang terbaru kali ini Oke lanjut kita coba lihat di sini untuk di bagian bila sisinya seperti apa ya Apakah ada perubahan atau tidak ini berhasil dipercepat temen-temen kita coba back seperti ini ya Oke untuk tampilannya ternyata masih tetap sama enggak ada perubahan kalau kita coba percepat mode performance diaktifkan dia bisa di 60 fps ya Oke 63 50 60 fps mantep ya kemudian disini untuk klik di bagian filter warna aman ya filter warna ada di sini ya Nah seperti itu kita coba tes untuk pelaga Sorry untuk pengubah suara atau voice changer nya kita hentikan dulu Oke kita coba tes suara robot ya cek tes 123 cek tes 12 sedang saya coba tes ini untuk plugin layanan sistem versi terbaru mantep ya temen-temen ya jadi disini untuk fitur pengubah suara aman voting window juga aman sip ya temen-temen ya jadi disini memang masih belum ada perubahan atau tambahan fitur baru di plugin layanan sistem versi terbaru kali ini cuy ya semoga aja versi ini stabil di game ya tapi biasanya untuk plugin layan sistem sehingga ke arah situ plugin layan sistem ini biasanya ke arah fitur ya fitur baru atau ada fitur tambahan seperti itu temen-temen biasanya ya untuk plugin layanan sistem Oke itu aja temen-temen ya semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke seperti itu ini juga aja sih untuk eh plugin layan sistem versi terbaru Oke sip Hai